Hey guys, jumpa lagi di MC Nema. Kali ini em mau membahas film-film dari aktris cantik imut-imut Mac Ryan. Aktris dengan nama lengkap Margaret Mary Emily N. Hira ini lahir tanggal 19 November tahun 1961. Aktris Amerika Serikat ini dikenal spesialisasi perannya dalam film-film komedi romantis. Mac Ryan, pernah menikah dengan aktor Denise Quaid, meski kemudian pada tahun 2001 rumah tangga mereka berakhir. Ia terkenal setelah membintangi film When Harry Met Sully, Sleepless in Seattle, Friends Kiss, City of Anels, dan You've Got Mail, karena kelima film yang ia perankan sebagai pemeran utama tersebut memperoleh keuntungan bersih lebih dari 870 juta USD. Nah daripada penasaran mari kita saksikan film-filmnya. Doa Film ini bercerita tentang seorang profesor perguruan tinggi bernama Cornell alias Dennis Quaid, yang dengan terhuyung-huyung melaporkan pembunuhan ke polisi. Cornell yang sebelumnya mabuk-mabukan bersama salah satu sisiwinya, yaitu Sidney Fuller diperankan Mac Ryan, menemukan dirinya telah diracuni dan memiliki waktu 36 jam untuk hidup. Dibantu oleh Fuller, yang dia culik dengan mengikatkan dirinya ke lengannya, dia berusaha mencari siapa yang ingin membunuhnya. Film thriller misteri garapan sutradara Rocky Morton dan Annabelle Junkel ini mendapat rating 6,1 di IMDB. The Presidio J. Austin alias Mark Harmon yang sekarang menjadi detektif polisi sipil, dipanggil ketika seorang perwira polisi militer wanita ditembak mati dalam perampokan di klub perwira di pangkalan militer Presidio. Hal ini memaksanya untuk bekerja dengan Letnan Kolonel Alan Caldwell alias Sean Connery, mantan komandannya sebelum meninggalkan polisi militer. Masalahnya hubungan mereka berdua kurang baik, walaupun Jay berkencan dengan Putri Caldwell yang diperankan Mac Ryan. Film thriller misteri garapan sutradara Peter Hiams ini mendapat rating 5,9 di IMDB. When Harry met Sally Kisah film ini berawal ketika Harry alias Billy Crystal mengantar Sally diperankan Mac Ryan ke New York, setelah mereka lulus dari University of Chicago. Cerita berlanjut saat Harry dan Sally kembali menjalani kehidupan masing-masing setelah lulus. Akan tetapi, mereka selalu dipertemukan oleh takdir. Sampai suatu hari, Harry dan Sally memutuskan untuk kembali berteman. Setelah sepakat untuk berteman, cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun, Harry dan Sally memutuskan untuk memendam perasaan itu. Hal tersebut disebabkan karena mereka hanya ingin tetap berteman dan tidak terikat oleh perasaan maupun komitmen. Film drama komedi romantis garapan sutradara Rob Rainer ini mendapat rating 7,7 di IMDB. Slipples in Seattle Seorang reporter bernama Ani Ri diperankan Mac Ryan tertarik dan terharu dengan cerita dari Sam alias Tom Hanks di sebuah radio. Sam seorang duda yang baru saja kehilangan istrinya karena kanker. Ani pun akhirnya memberanikan diri mengirimkan surat untuk mengajak Sam bertemu di puncak Empire State Building, New York. Meski anaknya, Jonah sudah memaksa Sam untuk pergi menemui Ani. Sam merasa lokasi pertemuan sangatlah jauh untuk ditempuh dari mereka yang tinggal di Seattle. Film drama komedi yang mengharukan garapan sutradara Nora Ephron ini mendapat rating 6,8 di IMDB. IQ Film ini mengisahkan tentang seorang mekanik garasi yang santui bernama Ed Walter alias Tim Robbins, yang jatuh cinta dengan seorang cewek kandidat doktor matematika di Universitas Princeton bernama Catherine Boyd diperankan Mac Ryan. Einstein bisa membawa dua orang yang lain bersama. Kamu tidak punya kubat? Apa? Ad mencari alamat rumah Catherine dan bertemu dengan paman Catherine bernama Albert Einstein. Albert dan teman-temannya yang nakal sesama ilmuwan langsung menerima kehadiran Ad sebagai teman. Albert kemudian memberikan trik gitu agar Ad dapat mencuri hati Catherine dengan cepat. Film drama komedi garapan sutradara Fred Skepisi ini mendapat rating 6,2 di IMDB. Friends Kiss Kate diperankan Mac Ryan, dengan gugup naik pesawat untuk menyusul tunangannya, Charlie, ke Paris, yang tiba-tiba membatalkan rencana pernikahan mereka. Kate duduk di sebelah seorang pencuri amatir Perancis Luc Tessier alias Kevin Klein. Dia menyembunyikan kalung curian di dalam tas Kate untuk melewati Bea Cukai. Tasnya dicuri dan kalungnya ternyata hilang. Akhirnya Kate dan Luke pergi bersama ke Kans. Luke untuk menemukan kalung itu dan Kate untuk mendapatkan Charlie kembali. Sepanjang jalan, Kate dan Luke mulai memiliki perasaan satu sama lain, yang mengubah jalan hidup mereka. Film drama komedi romantis garapan sutradara Lauren Kasdan ini mendapat rating 6,6 di IMDB. Courage Under Fire Pasca perang Amerika-Irak, Kolonel Nat Serling alias Denzel Washington, melakukan penyelidikan sebagai syarat pemberian medali kehormatan untuk Kapten Karen Walden diperankan Mac Ryan, yang gugur dalam tugas. Saat itu Kapten Walden memimpin beberapa anak buahnya untuk mengadakan operasi penyelamatan dengan menggunakan helikopter. Selanjutnya, Serling mendapat ketidakcocokan kesaksian dari para anggota. Ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan. Film drama perang garapan sutradara Edward Swick ini mendapat rating 6,6 di IMDB. Edith To Love Ketika kekasih masa kecilnya meninggalkan dia untuk pria lain, astronom Sam alias Matthew Brodyk, menyewa Vlad di seberang apartemennya, untuk memata-matai dia. Sam kehilangan cintanya Linda diperankan Kelly Preston, karena telah direbut oleh seorang pria bernama Aton alias Ceki Karyo, yang ternyata juga telah mencampakkan tunangannya sendiri. Seorang fotografer bernama Maggie diperankan Mac Ryan, yang sekarang ingin membalas dendam. Akhirnya, Maggie bekerja sama dengan Sam untuk melancarkan kampanye melawan Aton dan Linda, dengan konsekuensi yang lucu. Film drama komedi garapan sutradara Griffin dan ini mendapat rating 6,1 di IMDB. City of Angels Film ini mengisahkan tentang seorang malaikat pencabut nyawa bernama Seth alias Nicholas Cage, yang jatuh cinta dengan seorang dokter wanita bernama Maggie diperankan Mac Ryan, dan ingin menjadi manusia agar bisa bersamanya. Seth yang tidak bisa dilihat oleh manusia akhirnya menampakkan diri ke Maggie. Keduanya saling mengenal dan Seth mulai melakukan pendekatan. Film drama romantis garapan sutradara Brad Silberling ini mendapat rating 6,7 di IMDB. You Got Mail Kelly diperankan Mac Ryan, adalah seorang pengusaha toko buku kecil yang lucu dan ramah. Ia menjalin pertemanan dengan seseorang secara online melalui email dengan nama samaran NY152 dan Sobgel. NY152 alias Yo alias Tom Hanks, ternyata adalah pemilik jaringan toko buku besar, yang mengancam keberadaan toko kecilnya Kelly. Di dunia nyata mereka saling membenci akibat persaingan bisnis. Tapi di dunia maya mereka menjalin kisah romantis layaknya remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Kelucuan terjadi ketika mereka memutuskan untuk melakukan kapi darat. Film drama komedi romantis garapan sutradara Nora Ephron ini mendapat rating 6,7 di IMDB. Proof of Life Ketika suaminya diculik oleh gerilyawan anti-pemerintah di wilayah Amerika Selatan, Alice Bowman diperankan Mac Ryan sangat panik. Ia pun menyewa negosiator ulung bernama Terry Tone alias Russell Crowe. Para pengculik meminta uang tebusan 50 ribu dolar Amerika Serikat. Hati Nurani Tone tidak bisa membiarkan kasus ini terlewat begitu saja. Dalam masa percobaan pembebasan inilah, hubungan antara Alice dan Tone semakin intens. Film drama aksi yang menegangkan sekaligus romantis garapan sutradara Taylor Hickford ini mendapat rating 6,3 di IMDB. Kate N. Leopold Kate diperankan Mac Ryan, seorang wanita karir, jatuh cinta pada Leopold alias Hugh Jackman, pangeran Inggris dari abad ke-18 yang datang ke abad 21 New York, melalui portal waktu yang dibuat oleh mantan pacar Kate, Stuart. Stuart telah menciptakan sebuah formula portal dan menyuruh Leopold untuk tetap tinggal di apartemennya hingga portal tersebut terbuka. Di apartemen, Leopold bertemu dengan Kate dan saling tertarik satu sama lain. Film drama komedi romantis garapan sutradara James Mangold ini mendapat rating 6,4 di IMDB. Indekat Nafsu seks Profesor Franny Thorstein diperankan oleh Mac Ryan terbakar, saat dia secara tidak sengaja memergoki adegan panas yang terjadi di gudang bawah tanah sebuah bar di kota New York City. Hasrat membara Profesor wanita ini akhirnya tersalurkan lewat hubungannya dengan seorang detektif ulet bernama Giovanni Malloy alias Mark Rufflow. Hubungan ini jadi semakin ruwet saat sang Profesor menyadari bahwa hubungan asmarannya terjadi semata-mata karena sang detektif tertarik untuk menyelidiki perkara pembunuhan berantai yang terakhir terjadi di halaman kebunnya. Film drama thriller erotis garapan sutradara James Mangold ini mendapat rating 5,4 di IMDB. My Mom's New Boyfriend Henry alias Colin Hanks, selama tiga tahun mengejar karir sebagai anggota FBI. Ketika pulang ke rumah, ia menemukan Marty diperankan Mac Ryan, ibu Henry, ternyata telah berubah menjadi seorang wanita cantik yang seksi. Marty tak lagi gemuk seperti saat Henry meninggalkan rumah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Marty ternyata sudah punya seorang kekasih bernama Tommy alias Antonio Banderas. Ada sesuatu dari diri Tommy yang membuat Henry curiga. Henry kemudian menyelidiki siapa sebenarnya Tommy. Ternyata Tommy adalah seorang pencuri profesional yang berencana mencuri patung Mother and Son karya bernin. Film drama aksi komedi garapan sutradara Jorgalo ini mendapat rating 5,2 di IMDB. The Deal Charlie Byrne alias William Mackey adalah produser film yang meyakinkan studio besar untuk mendanai film tentang perdana Menteri Inggris Benjamin Disraeli. Tapi dia menulis ulang naskahnya, mengubah film itu menjadi sebuah film aksi untuk Bobby Mason alias LL Cool J, seorang mualaf yang baru-baru ini ke Yudaisme dan sangat ingin berperan sebagai negarawan Yahudi. Selama produksi, Mason diculik oleh organisasi politik radikal dan membuat pusing beren dan eksekutif pengembangan Deidre Hearn diperankan McRyan untuk menyelamatkan film dan bintangnya. Film komedi garapan sutradara Stephen Schechter ini mendapat rating 5,6 di IMDB. Serius Moonlight Lois diperankan McRyan pulang ke rumah lebih awal dari yang seharusnya. Ketika suaminya, Ian alias Timothy Hutton sedang menulis surat yang intinya menginginkan perpisahan. Lois kemudian tahu bahwa ada wanita lain. Namun bukannya melepas Ian pergi, Lois justru bersikeras untuk menahan Ian karena ia sangat mencintai Ian. Lois akhirnya menyekap Ian dengan memplester tubuh suaminya di kursi. Lois mati-matian berusaha membuat Ian mencintainya lagi. Akhir cerita ternyata diluar dugaan, cerita tidak hanya berhenti sampai Lois yang terus berusaha membujuk Ian untuk mempertahankan rumah tangganya. Film drama komedi garapan sutradara Cheryl Hines ini mendapat rating 5,3 di IMDB. Ita Cha. Film ini diadaptasi dari novel klasik karya William Saroyan berjudul The Human Comedy. Film ini berkisah tentang seorang bocah laki-laki pengantar telegram di kota kecil California. Ia harus menghidupi ibu dan adik-adiknya, setelah kematian sang ayah dan kepergian kakaknya untuk menjalani wajib militer selama Perang Dunia II. Dalam film ini, McRyan kembali berkolaborasi dengan Tom Hanks. Tidak hanya itu, McRyan pun berperan sebagai sutradara dalam film ini. Ryan mengaku merasa aneh karena harus berada di depan kamera sekaligus di belakang kamera. Film drama yang menyentuh ini mendapat rating 5,5 di IMDB. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.